Intro Halo guys, salam kenal Gue Gian, kali ini gue akan cuma jelasin Gimana cara main ZOE di mid lane ZOE itu champion mid lane Yang fokusnya ke poking sama positioning Pertama, gue akan jelasin skill ZOE Pertama, kita bahas pasif ZOE dulu Sparkles Setiap ZOE ngegunain skill Basic attack dia jadi kayak laser Dan, saat pake skill 1 Kalian bisa aktifin laser ZOE 2 kali Lempar skill 1, pukul, lempar, pukul Semakin jauh jarak antara ketika naruh skill 1 dan ngelempar skill 1 Semakin sakit di make skill 1 kita Level 2, kalian ambil skill 3 dulu Skill, turu, ini buat nidurin musuh Ketika musuh kena skill 3 ZOE Musuh bakal kena slow, ngantuk, lalu tidur Ketika musuh tidur, terus kena pukulan kita atau kena skill kita Mereka kena bonus di make 200% Skill 2 ZOE, mulung ZOE bisa memot spell yang baru aja digunain musuh Kayak flash dan item sepatu Atau, kalian juga bisa ngebunuh minion yang ada tanda bintangnya Dan kalian bisa dapet spell secara acak dari minion tersebut Multi ZOE, itu loncat ke depan, terus balik lagi Sekarang kita bahas combo skill ZOE Yang pertama, Hawking combo Skill 1, lempar ke target, loncat, pukul Skill 1, lempar ke target, loncat, pukul Lening buzzer Maksimalin, Haras musuh pake skill 1 Auto attack, skill 1, auto attack Kalo semua kombonya kena Telecropute kita bakalan nyala dan itu sakit banget Galakin aja musuhnya kalo pake ZOE Haras terus, apalagi musuhnya assassins kayak gini Asal semua combo kena, dijamin mati Jadilah mid yang aktif Jangan ragu untuk push minion Untuk geng lain-lain Disini gua dapet spell glorious enchant Dari minion dan langsung roket ke bawah Untuk membunuh hukong Maka skill 3 buat zoning Lalu skill 1, boom Mati dia kena electrocute Bermain cerdik Main ZOE itu harus cerdik Mulai dari skill 3, skill 1, nyuri spell Sama ngedote skill pake ultimate Kayak gini Ganggu musuh pake skill 3 yang lewatin tembok Karena jaraknya di semakin jauh Dan kuasai combo ZOE Biar bisa kill hukong Kayak gini Alas gak sih Item ZOE Item pertama, kalian bikin Luden Echo Untuk 85 ability power, 300 max mana dan 20 ability haste Pasif Luden Echo bagus untuk clear wave dan juga ngeburst musuh Item kedua, beli lich band Dapet 80 ability power, 10 ability haste dan juga setiap kita udah ngegunain skill Ukulan kita selanjutnya bakalan ada bonus damage sama kayak pasif ZOE Jadi bakalan sakit banget Untuk item ketiga, kita beli Yonian boots atau sepatu merah Karena ZOE berfokus ke spanding skill untuk poking Jadi semakin banyak cooldown reduction Semakin gila juga damage yang bakal kita hasilin Karena skillnya jadi cepat Untuk item keempat, kita bikin Rabadon Deathcap Selain untuk tambah ability power, 110 ability power Rabadon Deathcap pasifnya yang overkill Itu nambahin 40% bonus ability power yang dimana sebagai mage itu item wajib Bagus banget Untuk item kelima, kita bikin Infinite Ops Infinite Ops nasih 85 ability power Ditambah 5% moving speed dan juga 15 magic penetration secara flat Dan ketika musuh dibawah 35% darahnya Kita bakalan kasih kritikal 20% magic damage Dan untuk item terakhir Kita bisa bikin Void Staff Sebagai mage, di late game pasti musuh bakalan bikin magic resist Void Staff ini ngasih 70 ability power dan 45% magic penetrasi Yang dimana bakalan ngejebol magic resist musuh gitu Ini cocok banget dilihat game buat ZOE biar makin pedih endemicnya Untuk run, kalian bisa pake run utamanya Electrocute Run kedua, Trium Run ketiga, Bone Plating Dan run keempat, Nimbus Clock Ini pokoknya cobain deh Nimbus Clock bisa dikomboin sama skill 2 Zoe Kan dia semakin curi-curi spell tuh Ketika spellnya dipake kita dapet moving speed cepet banget Sisanya turutin aja Sakit bagus Oke, thank you udah nonton Stay healthy if you want Assalamualaikum And bye bye